Ternyata agama kita ini sama, lupa ada beberapa hal yang sama Kalau sudah bicara masalah neoliberal ya sama, saya bilang Tapi kita kan sering memperdebatkan perbedaan Yang sama pun ingin berusaha membedakan diri agar dia memiliki modal yang lebih Dari sesamanya yang sama, gitu loh Yang hindu silahkan kau buruh, yang islam ayo kau mencet Maka saya bilang, kadang-kadang kawan kita musim itu juga egois Contoh, orang beribadah di rumahnya sendiri berdoa dalam rangka natalan dipersekusi Alasannya tidak mendapat izin Pertanyaan saya sederhana, sejak kapan mau ketemu dengan Tuhan ya harus pakai izin? Kan goblok Nah seperti tadi ini pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan yang berbeda? Kalau saya boleh jawab, kenapa anak tanya saya, kenapa tidak tanya Tuhan? Makanya dulu kalau kalian masih ingat, saya jujur gara-gara apa? Ada orang dipermasalahkan gara-gara masak rendam dari babi Waktu itu saya bilang, sejak kapan rendam itu punya agama? Nyatanya orang islam sendiri juga aneh Tahu babi itu haram, tapi banyak yang makan, tapi sepuji-sepuji gitu Kepada kuda diperselahkan Kita kasih aplaus ya Terima kasih Saya berdiri karena saya masih laki-laki sejati Tadi saya ngobrol ringan, memang kes itah Kayaknya mengarah kes itu juga nih Saya sampaikan Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Shalom Namo Buddhaya Dan selamat malam Saya merasa tersanjung sekali Untuk pertama kalinya Kalau saudara Kristen bilang berpoikum ini Bersama-sama dengan saudara saya Agus Mita Yang sering saya tonton di media Hari ini saya bisa live langsung Mudah-mudahan kebersamaan kita bisa live di tengah masyarakat juga Para undangan hadirin sekalian yang tidak bisa sebutkan Satu persatu Dari parisade, dari kelembagaan saudara Dari muslim, dari kristen, dari katolik, maupun dari buddha Saya mengucapkan selamat malam Dan tidak bisa sebuah bersama Hari ini tidak-tidak lagi membahas perbedaan Tapi kita membahas persamaan Mungkin anda semua, saudara-saudaraku Dari kindulkan Islam Saya tidak melihat perbedaan Apa persamaan saya dengan Gus Mita Persamaannya, bukan perbedaannya Pintar Jadi sama-sama manusia Ada sisi-sisi yang sama Dari kemanusiaan kita Kita memilih kebutuhan yang sama Kesamaan kemanusiaan kita itulah Mesti kita bangun bersama Sama Kalau kita bicara masalah keyakinan Kita berbeda Sangat berbeda Tetapi Keyakinan kita Tidak mendegradasi Tidak menurunkan Tidak mendegradasi Atau mereduksi Nilai-nilai kemanusiaan kita Mohon bagus Karena saya seorang dosen Haji yang selesai agak kadernya Kalau boleh saya sampaikan disini Saudara sekalian Bahwa manusia itu hadir Menalami tiga fase dalam kehidupan Pertama Ketika dia lahir Dari rahim ibu Proses hewani Dimulai Mengapa? Mungkin diantara kita semua Tidak ada yang pernah tahu Apakah anak ingat Ketika anak dilahirkan oleh Orang tua kita? Seandainya anak ingat Dan ingatan itu melekat Saat lahir Kira-kira apa yang terjadi Pada bayi yang lahir itu? Pasti banyak yang ketahui Rupanya dari sini Saya keluar Kalau yang punya watak lewoi Lama tidak mau keluar Mohon maaf bos Walaupun saya Kamu sudah mengutih Tapi semangat Saya masih kencang Ya Justru jika kita dilahirkan Kita tidak Apa? Tidak ada Kenapa? Karena itu banyak Rahasia yang harus dirasa Sekarang kan orang Tidak lagi menyimpan Kerahasia Mencoba Menutupi kemaluan Sekarang banyak orang Besar kemaluan Perlakuan-perlakuan Tidak semua Berarti dia Melampaui Daripada sifat binatang Lebih rendah Bukan melampaui ke atas Tapi melampaui di bawah Jadi proses ini Melalui Kita hanya Masih berpikir Tentang faal Maka di dalam Ajaran agama hidup Saya berikan sebagai Sebuah pengetahuan Inilah disebut dengan Masa Bukal Kale Mungkin saudara Dijawab Sedulur papat Lima panca Nanti kenang-kenang Itu Silahkan dibaca Di sini Saudara jawab Kanepat Bukal Tingkat kanepat Terari Mulai baik Naik Jadi kanepat Terari Terakhir Terjadikan Empat Terlalu Apa itu Dile Di Divide Di muslim Nur Cahaya Jadi manusia Nur Saya Kenda Percaya Penjaraan Terakhir Kita Sebagai Manusia Ada yang Kristal Jangan lupa Menyelukas Pak Matius Jadi Benda Tahu Ada yang Rangulurus Tahu Menciptakan Diriku Secita Dengan Dirimu Karena Aku Kudus Kudus Tahu Lukas Bapak Yohanes Oh Saya Salah Emang Sudah Lima Tahun Saya Tidak Ngejar Studi-studi Agama Lagi Allah Menciptakan Manusia Kembali Pada Piteranya Dan Pada Sifat Sifat Ani Ani Puncak Kemanusia Sifat Dewani Hilahi Tapi Tapi Sebelum Dia Berkasi Maka Manusia Lahir Adalah Proses Rohani Menjaks Mati Ruh Yang Mengambil Badat Jasad Ini Di Dalam Pemahaman Hindu Ketika Ruh Mengambil Jasad Maka Ruh Yang Mahasuci Yang Rohani Itu Kontaminasi Oleh Kepentingan Kepentingan Material Mohon maaf Saya Sifat Ayat Yang Persifat Diversal Tidak Maksud Saya Ingebarkan Secara Mempengaruhi Sudara Tidak Begitu Terjadi Persentuhan Dan Persenyawaan Antara Roh Kami Sebut Atman Yang Mersifat Kekal Dengan Kulsur Kulsur Pembentuk Material Kulsur Maya Sat Itulah Sang Roh Mengalami Kelupaannya Ada Di Dalam Hidup Kealpa Dia Akan Mengalami Panas Dan Dingin Suka Dan Derita Agama Pahino Tiap Ketik Sabrata Tapi Itu Tidak Tekal Adanya Datang Dan Pergi Untuk Bisa Memahami Yang Dunia Maya Ini Sudara Yang Mempengaruhi Manusia Mengalami Suka Dan Duka Kembalikan Back To God Kembali Kepada Tuhan Melalui Ajarannya Untuk Membangun Sifat Sifat Kudusnya Membangun Sifat Sifat Dewanya Di dalam Bidu Dicebut dengan Magdawan Kita Sifat 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 Ilah Iyah Kita Sering Kita Eliminasi Maka Ada kata Bidu Mengatakan Agama Adalah Sesuatu Yang Paling Dekat Dengan Kehidupan Manusia Menghadirkan Manusia Manusia Yang Soleh Tatjim Syukur Sujud Tapi Di Satu Sisi Melahirkan Sesuatu Yang Paling Misterius Dengan Ayat Agama Kita Bisa Saling Kikap Satu Sama Lain Karena Agama Menjadi Barang Dagangan Alias Komoditi Yang Dissebut Reproduksi Identitas Tengkut Tengkut Mungkinkah Agama Kembali Menjadi Agama Rahmatan Ilalmi Al-Rahman Al-Rahim Jangan Jadi Api Slogannya Al-Rahman Al-Rahim Tapi Perilak Jadi Tidak Maka Di Dalam Itu Bapak Ibu Sekalian Sifat Sifat Nehat Tersebut Dengan Asuri Sampak Damu Darpo Api Panas Merasa Hebat Merasa Paling Kuat Merasa Bangsawan Merasa Paling Mulai Sifat Takab Maka Orang-orang Yang takab Orang Sifat Sifat Buta Bukan Buka Dalam Arti Tidak Bisa Melihat Demonic Power Kekuatan Kekuatan Stone Kekuatan Kekuatan Maka Agama Harus Hadir Mampu Mengakselerasi Seperti Malam Hari ini Mudah-mudahan Tidak ada Dista Di antara Kita Ibaratkan Simponi Yang Tindak Akan Melahirkan Irama Yang Berdiri Saya Masih Ingat Tahun 80-an Mungkin Gua Sebelum Halun Selurah Simponi Gaca Hati Bisa Dari Tidak Hati Semasa Sempat Dengan Pak Bilang Hati Nurani Partai Hanura Tapi Kalau Hanura Didelokan Mohon maaf Tidak ada Maksud Mungkin Partai Hanura Hati Nurakus Hati Nurakus Pasti Akan Ada Dista Jat Tidak Mohon maaf Berapa Lama Sedap 15 Monit Ternyata Waktunya Pendek Kalau Ibu Gak Suka Yang Pendek Pendek Ya Saya Lagi Sedikit Karena Biasanya Nanti Ditansil Ditansil Ejap Kalau Sidi Ini Tanda Tak Berhasil Mohon maaf Nanti Cepet Belum Jadi Nanti Begitu Organ Otak Yang Mulai Berkembang Tumbuh Maka Mentalnya Berkenan Maka Proses Insani Dimulai Apa Tandanya Kita Bisa Memilih Tapi Jangan Terlalu Percaya Dengan Otak Kenapa Sering Mengaburkan Kita Pula Tidak Memilih Pun Sebuah Pilihan Apalagi Sebentar Kita Tahun Politik Atau Pesta Demokrasi Biar Lagi Santun Situasi Panas Kita Boleh Berbeda Kita Boleh Tidak Sepakat Tidak Sepakat Tapi Jangan Berdebat Sehingga Sering Menimbulkan Laknat Tapi Jangan Lebih Mempentingkan Predikat Akan Kita Kihlangan Hakkak Dharma Tarbat Saya Berhubungan Kata-kata Kemanusiaan Kita Melalui Pikir Manusia Manu Mana Pikiran Sya Artinya Memiliki Diadopsi Oleh Barat Menikkat Manusia Man Who is Man M-A-N Maya Atma Nirvana Setara dari Buddha Itu biasa Mengenal Islah Nirvana Maya Kita Dimainkan Oleh Maya Mohon maaf Tidak Maksud Nama orang Karena Banyak Maya Ini Banyak Tapi Kalau Anda Suka Cari Maya Berbahaya Patam Organa Atma Yang Kekal Nirvana Eskatolomia Budi Kemanunggalan Saudara Jawab kita Manunggalin Kaulolan Gusti Cerigo Mancing Warongkok Kita berada Di persimpangan Jalan Di manusia Manusia Punya pikiran Manu Mana Sya Maka ada Tiga Kondisi pikiran Budi Mana Aham Budi Pencerahan Budi Maka Orang Yang Dapat Pencerahan Disebut Sang Buda Mana Selalu Berada Di persimpangan Aham Kara Sifat Ego Yang Selalu Menang Sendiri Tapi Manusia Bisa Kuas Dengan Di wilayah Materialnya Saja Di wilayah Pikirnya Saja Dia Menyadari Ada Sesuatu Zat Yang Memberikan Kehidupan Pada Dirinya Sedara Muslim Bila Roh Kami Bila Atman Apakah Sama Roh Dengan Atman Mungkin Perlu Kajian Yang Lebih Menarap Maka Hakikat Kehidupan Inilah Dari Beliau Yang Sama Hanya Kita Yang Berbeda Ibaratkan Sungai Alirannya Begitu Banyak Tapi Muaranya Pada Satu Hanya Cara Meyakini Kita Berbeda Maka Agama Keyakinan Kepada Tuhan Dan Segala Sesuatu Yang Menyangkut Pada Keyakinan Itu Hanya Masalah Cara Menyampaikan Keyakinan Demelah Ini Kita Sering Berduran Satu Sembilan Karena Ada Ideologi Ideologi Lain Yang Main Di Dalam Ideologi Mesti Naik Menjadi Apa Word Pius Menjadi Pandangan Pandangan Dunia Naikkan Lagi Nilai Dunia Kalau Kita Sudah Masuk Pada Nilai Maka Sesungguhnya Tidak Ada Perbedaan Satu Sama Lain Maka Hindu Maaf Ini Tidak Anda dalam Kitab Suci Saya Buat Akronim Hindu Hanya Humanity Kemanusiaan Yang beragama Itu bukan Tuhan Yang beragama Itu bukan Alam Tapi Humanity Di Di dalam Humanity Ada Individuality Personality Kita Siapa Dia Do not Personality Material Not Personality Mind But Personality Sang Ilahi Yang Memberikan Zat Pada Setiap Hidupan Kita Personal Kita Kita hidup Bersama Dalam Kontrak Sosial Politik Negara Nationality Ingat bangsa Indonesia Bineka Tunggalita Harga J Divinity Keilahian Ketuhanan Ketuhanan Yang Maesah Esah Dalam Hidup Bukan Esah Yang Kuantum Kuantitas Tapi Esah Yang Kualitas Dalam Tek Hidup Eka Tua Aneka Tua Soal Laksana Metari Terakhir Universality Universi Bineka Tunggal Ika Not Universi Kalau Universi Kita Benturan Satu Sama Lahan Karena Kita Hanya Mencari Perbedaan Perbedaan Saya Rasakan Itu Bapak Emosi Kalian Saudara Aku Semua Bagaimana Luluh Lanta Ambon Bagaimana Diposo Saya Sering Masuk Barat Buda Di Atas Jalan Kita Semasa Balah Memberikan Cara Memberikan Pemulatan Tahun 98 Sang Kota FKUB Di Sulawesi Tenggara Bapak Ibu Saya Membina Umat Di Trans Migrasi Karena Rentang Sekali Kalau Polite Identitas Ini Masuk Tenggara 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 Terima Agama 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 Hadir Satu Hadir Sebagai Tatanan Dua Hadir Sebagai Tuntunan Tiga Hadir Sebagai Tontonan Dan Mampu Menjawab Tuntunan Dan Tantangan Zaman Tapi Kalau Kita Bagian Dari Membuat Tantangan Berarti Kita Belum Selesai Beragama Terima kasih Om Santi 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 Om Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera Salam Om Namo Buddhaya Karena waktu itu singkat Kuncinya satu yaitu Kemanusiaan Jadi kita tidak bicara perbedaan Tapi kita bicara Kesamaan Oke untuk selanjutnya Kita berikan waktu Sepenuhnya kepada Gus Miftah Untuk nanti bisa Mengelaborasi tema pada malam ini Berbeda tapi bersama Sekaligus malam ini juga Untuk menjemput hari santri nasional Kepada Gus Miftah di Persilah Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam Om Swastiastu Salam Kebajikan Namo Buddhaya Salam Yang terhormat Yang terhormat Ide pandita Bersama para pendita yang lain Para mampu Para pendita Para kiai Tokoh agama Tokoh masyarakat Yang saya muliakan Para hadirin sekalian Warga masyarakat Buleleng Yang berbahagia Beli Kelengkeng Di pasar minggu Ada gajah Minumnya susu Hei orang Kuleleng Apa kabarmu Inzinkan Gus Miftah Mengucapkan I love you Beli semangga Dapatnya Duren Di depan dita Kamu keren Saya izin Pendita Saya duduk Saya capet Walaupun Saya tahu Ibu-ibu Lebih suka yang berdiri Saya bahagia sekali Kiranya malam hari ini Tadi Ide pandita Di restoran Di resort Beliau bilang Kemarin Tiga hari Di kendari Saya Kalau pergi Dari rumah Pandita Itu minimal Sepuluh hari Baru pulang Itu baru Cangka pendek Makanya Teman-teman saya bilang Mau nambah istri Gus Tapi saya Tidak mampu Karena saya Tiba suami Yang setia Karena saya Punya prinsip Lelaki yang hebat Bukan lelaki Yang mencintai Banyak wanita Tetapi mencintai Satu wanita Dengan banyak Saya harus Ngomong seperti itu Kenapa pendita Karena direkam Banyak kamera Ketawan istri saya Bahaya Kalau di kami itu Ada kuyunan Begini pendita Kalau Laki-laki Istrinya empat Itu namanya Superman Kalau istrinya Tiga Power Man Istrinya dua Gentleman Istrinya satu Cemen Musim pandemi Tahun 2021 Saya dapat Undangan dari Kabolda Bali Kita berbicara Tentang Indahnya Perbedaan Dalam Bingkai Bineka Tunggal Ika Selesai acara Saya ke Pantai Kutu Saya Duduk dulu Di Pantai Kutu Ada cewek Dari Australia Datang Kebetulan Cewek dari Australia Ini sedang Sumur Susunya Dijemur Untungnya Saat dia datang Saya dalam Keadaan Menggunakan Kacamata hitam Sehingga Mata saya melotor Tidak kelihatan Ada pertanyaan Yang menarik Dari Cewek Australia Kebetulan Dia follower saya Di Instagram Sorry lah Saya Pakoh N.O. Yang followernya Paling banyak Di Indonesia Saat itu Dia mengatakan Bahwa dia adalah Orang yang Tidak percaya Dengan Tuhan Dia mengatakan Dia tidak percaya Dengan Tuhan Istilah kerennya apa? Atheis Jadi ada Atheis Ada agnostik Kalau Atheis itu Tidak percaya Tuhan Kalau agnostik Itu tidak percaya Agnostik Ini Atheis Dia tanya Sama saya Begini Goes I will To ask you Saya pengen Tanya sama Kenapa Agama itu Didesain Banyak aturan Saya tanya Contohnya Apa Mbak Contoh itu Dalam agama Islam Agamanya Terlalu ribet Banyak aturan Cewek Harus berjimbang Kenapa? Tidak sama saja Aturannya Harus Tutup auratnya Dan lain sebagainya Ketika Laki-laki Senang sama Perempuan Harus Menikah Melewati Institusi Lembaga Pernikahan Beda dengan kami Di Australia Dia bilang Kenapa Kalau di Australia Ya kalau saya suka Dengan Troy Ya sudah Ini saya jalan Sama pacar saya Tinggal serumah Tidak ada orang Cerewet Biasa-biasa saja Kalau istilah Keren kita apa? Summon level Kumpul kebo Kalau orang gulaleng Tolong Jangan kumpul kebo Karena kalau sampai punya anak Namanya Gude Anak yang berboh Namanya Gude Ini kenapa Agama itu Banyak aturannya Saya jawab Waktu itu Kenapa Agama itu Banyak aturannya Ya karena Manusia Banyak Maunya Betul? Ada aturan Saja Masih dilanggar Maka ada Sarkas Aturan itu Dibuat untuk Dilanggar Sudah ada Aturannya saja Masih dilanggar Nah Kita hadir Di Indonesia Dengan 6 agama Yang diakui Oleh undang-undang Ini semuanya Punya aturan Masing-masing Saya selalu Mengatakan begini Indonesia Itu rumah besar Di dalam Rumah besar Indonesia ini Itu ada 6 kamar Ada kamar Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Kok wujud Santri saya tanya Kalau Darmo gandul Apa buat? Saya enggak tahu Kalau Darmo gandul Saya enggak tahu Tapi kalau gandul Mbak Darmo Saya enggak tahu Yang masih tertawa itu Jangan-jangan bayangnya ganduli Mbak Darmo Kalau enggak Minimal janda Saya meyakini Indonesia ini akan baik-baik saja Ketika orang Indonesia Mengikuti aturan Aturannya apa? Silahkan kembali ke kamarnya Masing-masing Tidak usah kembali ke kamarnya Orang Awalnya terjadi Masalah itu kan Ketika kita Kembali ke kamarnya Orang Bahkan tidur Di kamarnya Orang Bahkan mungkin Ngompol Di kamarnya Orang Ini juga bagian Dari intervensi Kamar orang lain Kenapa Menyak-menyak Yang jelek Ini ada masalah Itulah bedanya Pendeta Cewek Saman Sosistem Kalau Sosistem itu Dimodali banyak Kelihatan Wujudnya Kalau cewek Dimodali banyak Dimakan temannya Itu banyak terjadi Di Yogyakarta Kalau dibodalnya Itu selalu Sama Aturannya adalah Silahkan kembali ke kamarnya Masing-masing Makan dalam Satu sabdanya Nabi mengatakan Janganlah Seorang Anak Menghina Bapaknya Sendiri Sehingga Para sahabat Kemudian bertanya Rasul Emangnya ada Seorang anak Yang menghina Bapaknya Sendiri Dijawab Sama Nabi Ada Siapa Seorang Anak Yang menghina Bapaknya Orang lain Maka Anak orang lain Berpotensi Menghina Bapaknya Sendiri Negara Indonesia Itu bukan Negara agama Tapi sudah Sangat agamis Dan itu Termaktub Di dalam Undang-undang Bagaimana Dalam undang-undang Itu disebutkan Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Yang Perlu kita Lagikan Hari ini Adalah Ayo Kita Perbaiki Kamar kita Masing-masing Gak Usah Masuk Kamarnya Orang Yang Lebih Celaka Apa Gak Pernah Masuk Kamarnya Sendiri Sukanya Main Ke Kamarnya Orang Jadi Orang Islam Gak Pernah Kemenjid Sukanya Ganggu Gerejanya Orang Katolik Orang Kristen Umamanya Begitu Juga Sebalik Ini Problem Maka Dulu Pendeta Zaman Menteri Dalam Negrinya Pak Cahyok Humor Itu Ada Usulan Begini Diskriminasi Agama Di Indonesia Itu Bermula Dari Kolom Agama Dalam KTP Maka Waktu Itu Ada Pihak Pihak Yang Mengusurkan Penghabusan Kolom Agama Dalam KTP Saya Ditanya Sama Pak Menteri Menurut Kota Bagaimana Saya Tidak Setuju Kalau Dalam Ajaran Agama Islam Disebutkan Agama Itu Harus Dibli Liyut Di Roh Alad Dini Kuri Saya Tidak Setuju Kalau Kolom Agama Dalam KTP Di Hapus Tetap Saja Ditulis Nama Ide Pandita Agama Hindu Bangga Nama Abdur Karim Agama Islam Insya Allah Masa Surga KTP Nama Saberius Agama Katolik Kristen Bangga Di Dunia Ini Saya Melihat Negara Yang Tidak Harus Mencantumkan Dan Banyak Warganya Tidak Mau Nulis Kolom Agama Dalam KTP Itu Salah Satunya Italia Karena Italia Itu Rata-Rata Katolik Kenapa Mereka Tidak Mencantumkan Kolom Agama Itu Kaitannya Dengan Pajak Dengan Sepersepuluhannya Karena Kalau Ketauan Katolik Langsung Dipotong Penghasilannya Sepuluh Makanya Banyak Yang Ambusi Pemerintah Dengan Tidak Menulis Kolom Agama Saya Bicara Selama Berita Gilbert Kenapa Orang Islam Mejet Lima Kali Sehari Orang Kristen Katolik Seminggu Sekali Karena Perbedaan Derma Kenapa Orang Kristen Cuma Seminggu Sekali Jelas Sepuluh Persen Kenapa Orang Islam Lima Kali Sehari Jelas Cuma Dua Setengah Persen Itu Pun Gak Tertek Sekali Saja Sepuluh Persen Mahal Satu Juta Seratus Ribu Orang Selam Satu Juta Berapa Jum Rup 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 Contoh Kalau malam hari ini Kita ada acara seperti Ibu-ibu bawa dompet Ada kona infak jalan Kona derma jalan Dompetmu Seratus ribu Lima puluh ribu Seribu Kira-kira yang masuk Seratus ribu Ata seribu Seribu Kan Danco Terima kasih Terima kasih Agama itu bukan privasi Yang privasi itu ibadah Saya gak perlu tanya sama pendeta Pendeta udah keburu atau belum Itu urusan beliau Kalau saya jalan ke Buleng-Leng Saya kecelakaan di jalan Terjadi apa-apa dengan saya Saya meninggal dunia Saya mau dirawat secara Kristen, Islam atau Hindu Yang dilihat apanya? KTP-nya Maka waktu itu saya bersekirah Saya gak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus Tapi Kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin Saya setuju Lumayan bujang terus kita Codak dilawan Bagaimana kemudian cara kita berkomunikasi Dengan agama lain Dengan kamar-kamar yang berbeda itu Yang perlu kita lakukan cuma satu Membuat ruang tamu bersama Seperti malam hari ini Ini ruang tamu bersama Maka tadi di resort Saya bilang Indonesia itu akan baik-baik saja Bila insya Allah Dan Astung Karo Bisa kopi bareng Betul 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 Bila Alhamdulillah dengan puji Tuhan Bisa makan bareng Caranya bagaimana? Membuat Menciptakan banyak ruang tamu bersama Makanya saya appreciate Itu pada teman-teman NO Bu Leleng Ini keren Dan ini perlu diglorifikasi Perlu diaplifikasi Menciptakan banyak ruang tamu Ayo ngobrol Maka saya bilang Pak Pendidak Saya itu Rindu dengan beragama Zaman Gus Jun Gus Jun kan beragamanya asik Makanya kenapa saya Di tahun yang lalu Di hadapan Bapak Presiden Jokowi Mendeklarasikan namanya Gerakan moderasi Beragama dan berbangsa Yang happy dan menyenangkan Agama itu solusi Bukan problem Kalau ada orang punya masalah Gara-gara agama Itu bukan salah agama Tapi cara beragamanya yang salah Kalau kita gak bisa toleransi Tuhan pun mengajarkan toleransi Kepada Indonesia Apa bukti Tuhan mengajarkan toleransi Untuk Indonesia Menciptakan pulau seindah Bali Dengan mayoritas orang di dalamnya Orang non-Islam Coba kalau anda bayangkan Tapi kata yang ada di Bali Orang-orang seperti beliau yang ini Begitu lihat seperti itu Gak akan teriak-teriak Wah Sudah biasa Sudah biasa Makanya kalau saya ke Bali Pasti pendeta Saya persiapan kecamata yang jauh Lebih banget Yang lebih utam Maka konsepnya kemudian Dalam agama Islam disebutkan Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan Selain Allah Karena mereka berpotensi menghina sesembahanmu Tanpa ini bukan melampaui balas Ya kalau kamu mengingin agamamu tidak dihina sama orang Ya jangan menghina agama orang lain Betul? Sesederhana itu Ya kalau kamu mengingin Islam tidak dimaki Jangan memaki agama orang lain Makanya saya itu beruntung Pondok pesantren saya di Jogja itu Berada di tengah-tengah 60% warga Katolik Selatan rumah saya itu rumahnya pengurus gereja Utara rumah saya kuburan Dan subhanahu Saya tidak pernah bertengah dengan retangga utara saya Konsepnya sudah jelas Kita diperintah oleh Allah Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Kami ceritakan laki-laki dan perempuan Semua agama menolak LGBT Betul menitut? Enggak ada Nikah cowok dengan cowok Masa anggar? Nyok-nyok-nyok Kristen galah semuanya menolak Dan cewek dengan cewek Caranya bagaimana? Masa dakon? Laki-laki bernemuan Kami ceritakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Itu pas banget untuk Indonesia 17.000 pulau 1.700 suku bangsa 739 bahasa 6 agama 275 juta juta Dan kenyataannya apa? Kita bisa akur Coba kita lihat Perbandingannya Jazirah Allah Itu ada 32 negara Mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama Yaitu bahasa Allah Tapi nyatanya mereka tidak pernah bisa menjadi bangsa yang akur Terpecah menjadi 32 negara jazirah Allah Bukti mereka gak bisa akur apa? Pihara dunia Qatar kemarin Itu mau tuan rumah bersama antara Qatar dengan Arab Saudi Qatar gak mau pak Gak bisa akur dengan Arab Saudi Mereka dipersatukan bangsa Dipersatukan dengan bahasa yang sama Yaitu bahasa Arab Tetapi mereka terpecah menjadi 32 negara Satu bangsa berdiri di atas 32 negara Eropa Mereka punya bangsa namanya Yulung Dipersatukan dengan bahasa yang sama Yaitu bahasa Inggris Tapi ternyata Eropa tidak bisa menjadi satu negara yang sama Satu bangsa berdiri di atas banyak negara Bahkan Inggris raya keluar dan berbeda Keluar Inggris keluar Coba bandingkan dengan Indonesia 17.000 pulau 1.700 suku bangsa Berbeda bahasa Coba Orang Bali bahasanya seperti ini Tapi Bali ini menangan Hampir semua produk di dunia Dibuat oleh made Bisa yang made in China Made in Hebat balik Semuanya made Dan tadi minta nama sama pendek Tadi kasih nama Bali seperti ini Ini kan sekarang kebeningan Keberagamanya Saya itu biasanya kalau sini Saya bawa udeng dalam Bali Kalau saya di Madhura Ya pakai egetnya Madhura Kalau saya di Riau Ya pakai tapasnya Riau Tapi satu-satunya khas Karakter Lokal yang tidak berani saya pakai adalah Kote Saya kemarin dari Papua Pus Kotekannya bagus Waduh Akan saya simpan Sebagai kenang-kenangan Karena kalau saya pakai Muslimat pink sana Ini dengan jika ada karakternya Masuk ke sana Jawa Jawa saja Coba dilihat Berapa suku bangsa Dari Banyuwangi ada Osen Madhura Surabaya Maradigit Jogja Solo Halus Persis Kayak saya Ke Barat lagi Ketemu bangsa Ngapak 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 Ngia Blokutuk 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 Minyum kenyucot Ke Barat dikit Ketemu bangsa Pasundan Cicik Makla Gandeng Gocik Madis Yang lucu itu Ada orang Ngapak Main ke Sunda Minyak Minyak Ketemu orang Orang Ngapaknya Terlihat Tai ini siapa Dia Tanya siapa Orang Sundanya Jawab Iya Mak Tanya Orang Orang Menurut orang Sunda Itu orang Menurut orang Ngapak Udah Masalah Sudah Tanya siapa Tanya siapa Dia Iya Tanya Orang Sunda Orang Ngapak Langsung Terima Inyok Tak Percaya Masa Tenggara Gede Sepertinya Kembali lagi Di Banten Ada Supo Apa Namanya Ke Jakarta Ketemu lagi Bangsa Betawi Hebatnya Indonesia Kalau Arab Satu Bangsa Berdiri Di atas Banyak Negara Sementara Indonesia Banyak Bangsa Bisa Berdiri Di atas Satu Negara Yaitu Indonesia Makanya Tadi Benita Bener Gak usah Cari Perbedaan Jangan Menyamah Menyamakan Yang memang Berbeda Dan Jangan Membeda Menyamakan Yang Sudah Sama Kita Berbeda Tapi Seleranya Sama Pural Bersyukurnya Bersyukurnya Lagi Adalah Kita Menjadi Umat Islam Yang Memiliki Akhidah Ahlus Sunnah Wajah Maka Itulah Kunggulan Santri Indonesia Bersyukurnya PWA Bersyukurnya Wajah Dhali Kajak Anak Kumpumatan Wasatov Ya Islamnya Sandri Islam Wasati Yang Moderat Tidak Ekstrim Kanan Tidak Ekstrim Kiri Makanya Santri Itu Tinggal Dimana Mana Bisa Santri Anur Dilawan Tidak Punya Beras Tidak Punya Uang Pendeta Bisa Makan Eh Tidak Punya Beras Tetangganya Mati Makan Saya Dulu Tinggal Di Muhammadiyah Saya Kurus Karena Muhammadiyah Tidak Ada Selamat Tidak Begitu Saya Balik Ke Lingkungan Orang NU Gara-gara Saya Menikah Dengan Orang NU Saya Gemuk Kenapa Saya Menikah Dengan Orang NU Gemuk Ya Jelas Susunya Cocok Laki-laki Itu Seperti Soda Kalau Ketemu Susu Pasti Gembira Iya Kalau Ya Ini Makanya Saya Enggak Eran Kalau Di Bali Itu Orang Hindu Akrat Dengan Orang Islam Karena Saya Melihat Mayoritas Muslim Yang Ada Di Bali Itu N Ola Yang Wasatia Yang Modera Sandri Kalau Kamu Dibilang Sandri Modanya Cuma Sarum Jangan Jangan Lihat Sarum Tapi Lihat Lah Ilmunya Bobok Sebelum Kita Tanya Jawab Saya Kasih Tulisan Saya Bangsa Indonesia Adalah Rumah Besar Yang Menaungi Siapa Saja Tak Pandang Perbedaan Yang Ada Di Bangsa Ini Perbedaan Akan Merekatkan Bukan Meretapkan Perbedaan Menjadi Alasan Untuk Saling Mengisi Bukan Mengusung Perbedaan Jadi Alasan Untuk Bersanding Bukan Bertanding Kita Bersanding Untuk Memberi Manfaat Yang Sebesar Besarnya Kita Bersanding Untuk Membawa Pencerahan Kita Bersanding Untuk Memberdayakan Karena Dalam Bingkai Kebaikan Kita Semua Sama Dalam Bingkai Kebangsaan Kita Semua Setara Toleransi Menjadi Sulit Ketika Orang Lupa Bahwa Beragama Itu Untuk Mengatur Diri Sendiri Bukan Untuk Mengatur Orang Lain Banyak Orang Yang Beragama Bahkan Belum Mengenapi Pelaksanaan Nilai Agama Untuk Dirinya Sendiri Tapi Sibuk Mengurusi Perilaku Orang Lain Caramu Melakukan Sesuatu Bukanlah Satu-satunya Cara Hargailah Cara Pandang Orang Lain Kamu Mungkin Benar Tetapi Mereka Juga Tidak Salah Tidak Pentingkan Introspeksi Bukan Interpretasi Mawas Diri Bukan Harga Gini Toleransi Bukan Arogansi Amanah Bukan Amarah Meminta Maaf Bukan Meminta Perhatian Dengan Pemahaman Akan Perbedaan Kita Akan Menjadi Bekak Merasa Penting Adanya Tenggang Rasa Toleransi Dan Menghargai Perbedaan Jika Tuhan Memberiku Cinta Dengan Dibungkus Agama Maka Aku Akan Jaga Agamaku Tanpa Menyakiti Agama Orang Lain Dan Jika Tuhan Memberiku Rasa Yang Dipalut Dengan Toleransi Maka Akan Kuhargai Pendapat Orang Lain Jika Masih Ada Yang Memasrakan Dua Hal Itu Dia Adalah Manusia Amati Tidak Ada Yang Salah Dengan Perbedaan Yang Bermasalah Adalah Keeguisan Kita Dalam Memandang Perbedaan Rasa Hormat Yang Kau Berikan Kepada Orang Lain Merupakan Cerminan Rasa Hormat Yang Kau Berikan Pada Dirimu Sendiri Terima Kasih Assalamualaikum Walaikum Walaikum Sekali Lagi Kita Kasih Aplaus Untuk Rus Miftan Ya Perbedaan Itu Untuk Bersanding Bukan Untuk Bertanding Baik Masih ada Waktu Untuk Kemudian Kita Berikan Kesempatan Kepada Audien Bapak Ibu Sekalian Untuk Bertanya Kepada Bus Miftah Maupun Kepada Idepadita Ada Yang Mau Tanya Gak Atau Di Belakang Tidak Berbedaan Oh Teman Teman Mink Oh Ya Perkenalkan Dan Langsung Yang Bertanya Terima kasih Wah Dari Dari Provo Ninggo Jawa Timur Memerangkannya Dari Singaraja Yaitu Statusnya Mersiswa Baik Sedikit Bercerita Bahwasannya Dari Sepengalaman Saya Ber Proses Atau Bermasyarakat Di Bali Yaitu Di Singaraja Saya Apa ya Mengenal Pancasila Itu Indonesia Itu Ya Emang Berada di Bali Karena Kenapa Banyak Kehidupan Kehidupan Bermasyarakat Bersama Teman-teman Waktu kuliah Di Antara Muslim Hindu Kristen Itu Banyak Kehidupan Kehidupan Yang saling Mengisi Contohnya Ketika Saya Melakukan Sebuah Kuliah Yang Kebetulan Pas Proses Kuliah Itu Waktunya Solat Yang Mengingatkan Saya Dan Yang Mengizinkan Saya Kepada Proses Itu Teman-teman Hindu Itu Salah Satu Contohnya Dan Untuk Pertanyaannya Terkait Masalah Pengolahan Pikir Yang Tadi Sempat Disinggung Oleh Ida Terkait Masalah Jangan Sampai Terkait Pola Pikir Tadi Sempat Disinggung Yang saya Pertanyakan Ini berkaitan Dengan Pola Pikir Yang Yang Disatukan Dengan Hati Yaitu Rasa Yang mana Antara Pola Pikir Dan Rasa Itu Perlu Yang namanya Persamaan Sehingga Membuktikan Yaitu Sebuah Tindakan Nah Tindakan Atau Pola Pikir Artinya Bagaimana Meminis Antara Pola Pikir Dengan Tindakan Yang Berkaitan Dengan Katakanlah Mudah Beragamanya Ini Artinya Paham Paham Yang Masuk Terhadap Pola Pikir Kita Sehingga Tidak Mengganggu Katakanlah Yang Dikatakan Oleh Gus Tidak Yaitu Jangan Sampai Mengurus Kandang Orang Urus Kandang Sendiri Nah Kira-kira Bikin Cukup Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Oke Siapa Lagi Oke Mati dulu ya Yang belakang dulu Ibu-ibu Gantian Gantian Kayaknya Wajahnya Gak asing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Menyampaikan Pertanyaan Langsung saja Semisal Kita Sudah menanamkan Sikap Dan sifat Toleransi Dalam diri Dan hati Kita masing-masing Namun Suatu waktu Kita berada Dalam sebuah Perkumpulan Perbedaan agama Semisal Ada dari Agama lain Yang Mungkin Menyinggung Atau Menyinggul Tentang Keagaman Kita masing-masing Bagaimana Cara menanggapi Dari Hal tersebut Sementara Dalam Semua agama Kita diajarkan Untuk menjunjung Tinggi Keagamaan kita Kita sendiri Tanpa merendahkan Agama orang lain Baik Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya Dia adil Dari 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 Desa Gondol Dan Bandung Dua ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wayan Sofi Habis Dari Pegayaman Izin bertanya Gus dan Apa namanya Dande ya Oh pendete Baik Simple saja yang yang saya tanyakan Mungkin dalam konteks ini adalah Kita akan berketuhanan ya Jadi sama-sama memiliki Tuhan Secara otomatis Kita sama-sama Percaya dengan adanya Tuhan Nah yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana Tuhan Tuhan itu Kok bisa menciptakan Agama yang berbeda-beda Sedangkan Tuhan itu sifatnya adalah Berkehendak Jadi Kalau Tuhan Mau agama itu Jadikan satu Misalnya kan bisa Tapi kenapa Tuhan itu menciptakan Agama yang berbeda-beda Mungkin itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Baik Oke Masa akan Menciptakan Sifat ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Kami disini Ijinkan memperkenalkan diri Kami dari Irwan Mahdija Dari desa Pumulon Kedua Raktun Tantinya Dari desa Pumulon Kami disini Ingin Menyatakan bahwa Kita di Bali Betul tadi katanya Gus Mita Bahwa Alhamdulillah Islam di Bali Adalah Islam yang Ahli sunnah Wal jamaah Yang ini adalah Sudah mayoritas Di Indonesia Dan juga di Bali Sehingga Tidak Ada istilah Kita itu Berhadapan dengan Warga Hindu dan Muslim Hingga Saya selalu mengatakan Bahwa di Bali ini Yang pertama Mencetuskan Menyama beraya Yang ini artinya adalah Kita Sesama Saudara Antara Muslim Dan Hindu Cuman Yang menjadi Keganjalan saya Hari ini adalah Yang pertama Ada beberapa Mohon maaf Kami ingin Mempertanyakan Ada undang-undang Yang memang Menganggap Bahwa kami Di Muslim ini Adalah Warga Tamiu Kalau Seperti Kalau kita melihat Sejarah Memang di Bali Ini adalah Yang pertama sekali Adalah Agama Hindu Tetapi juga Di Jawa Juga sama Saya pikir juga Dari sejarah Itu akan ada Masuknya Agama Buddha Hindu Dan Baru Islam Nah ketika Kita disini Terus menjadikan Bahwa ada Wadah undang-undang Yang mengatakan Bahwa kita Muslim Itu Adalah Tamiu Yang menyebabkan Adanya Bahasa yang Menurut saya Mohon maaf Menurut saya Adalah kurang pas Karena seolah-olah Bali ini Jadinya Hanya milik Satu Agama Yaitu Hindu Nah ini yang Padahal kami Kami adalah juga sama Ini adalah Sepuku saya Mas Wayang Dari Pegayaman Yang salah satunya Pegayaman itu Sudah Islam Yang sudah Sangat lama Bahkan sebelum Indonesia merdeka Sudah ada Umat Islam Di Pegayaman Nah ini yang Menjadi Keganjaran kami Karena Sehingga Ada beberapa Yang Akhirnya Terkadang Menjadi Miskomunikasi Ketika ada Undang-undang ini Yang selanjutnya Itu yang pertanyaan kami Yang pertama Yang kedua Menarik Dari Gojelokan-gojelokan Atau Buyonan-buyonan Yang diberikan Oleh kedua Pemateri Yaitu Dari Beserta Dari yang Menyatakan Bahwa Ketika Kita Berkomunikasi Mungkin dengan Yang lain Khususnya Tidak Mencari Perbedaan Akan Tetapi Kadang-kadang Yang menyebabkan Kita itu Berbetulan Adalah Egoi Egois Persoalan-persoalan Yang sepilih Seperti itu Dan ini saya Sangat sepakat Bahwa kita Emang harus Mengadakan Ruang-ruang Terbuka Seperti ini Dan Alhamdulillah Hari ini Yang Menjadi Saksi kita bersama Bahwa kita Umat Islam Dan umat Hindu Adalah Memiliki Ruang-ruang Terbuka Sehingga kita Bisa Berdiskusi Bersama Mungkin itu Dan mudah-mudahan Kita tahun depan Bisa lagi kembali Untuk mengisi Acara seperti ini Terima kasih dari kami Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahum Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini pertanyaannya Banyak ya Kalau saya Satu-satu Langsung Dijawab Ini sudah Tumpang Pilih Kalau Tumpang Tidak apa-apa Ninding Saya ikut Iramanya Saya Tentang Di usia Saya Terlalu Minyal Tapi Pertanya Masih Melinial Itu tadi ya Lalu kita Bicara Masalah Toleransi Kemudian Sudara Dari Hindu Mengingatkan Biasa Karena Di dalam Mungkin Bisa Saya Rangkul Termasuk Juga Menyamu Beraya Kata Nyamu Itu Kata Nyamu N Y A M A Kalau kita Lihat semua Nyamu Menuntun Nyamu Berata Nyamu Berata Nyamu Artinya Mengatur Nyamu Artinya Menuntun Tapi Dijadikan Bahasanya Adan Nyamu Sama Dengan Sunyata Padahal Bukan Sunyata Dalam Bahasa Buda Sunyata Kasunyata Bukan Kasunyata Jadi Apa Niat Artinya Niat Adalah Yang Bersifat Goib Sunyata Jadi Menyame Artinya Menyame Artinya Menuntun Kita Bersama Orang Bersaudara Orang Menuntun Ya Ya Maka Itu Yang Lebih Tua Itu Bayahan Itu Lalu Memberikan Contoh Ya Sama Sama Satu Ketika Sama Judi Kendari Ternyata Agama Kita Ini Sama Ada Beberapa Hal Yang Sama Kalau Sudah Bicara Masalah Nelodiversal Ya Sama Tapi Kita Kan Sering Memperdebatkan Perbedaan Yang Sama Pun Ingin Berusaha Membedakan Dini Agar Dia Memiliki Modal Yang Lebih Dari Sesamanya Yang Sama Gitu Bahasa Keren Sama Dia Mendolat Dini Sebagai Akem Otoritatif Untuk Mendeskrisikan Mendeskriptikan Apa Namanya Mendestifikasi Bahwa Yang lain Itu Lebih Nah Itu Sifat Manusia Dalam Aspek Yang Memang Ingin Mencengkram Orang Lain Ya Jadi Menyamu Menyamu Menuntur Kedadik Nyamu Balik Kemudian Tamiu Kita Samakan Biar Satu-satu Tamiu Itu Sebenarnya Artiti Artiti Artinya Di dalam Teks Itu Adalah Undangan Yang Kita Anggap Saudara Bahkan Kita Anggap Lebih Atiti Dewa Bawo Tamu Adalah Dewa Yang Mewujud Mungkin Kami Mohon Maaf Istri Kami Dari Warga Puri Dan Pasar Pemucutan Saudara-saudara Kita Dari Kepal Rebana Rodak Itu Sering Masuk Itu Ke Puri Bahkan Waktu Ngerebok Pusaka Di Puri Dan Pasar Semetul Selama Yang Bugis Masuk Ada Kerjasama Yang Baik Bahkan Dengan Demikian Mengingatkan Nyaman Yang Memberikan Bundunan Kepada Kita Bila Paling Penting Mengingatkan Berarti Menutup Kembali Kembali Kepada Ibadahnya Masih Masih Nah Sekarang Bagaimana Permainan Pikiran Kita Mohon Maaf Ya Walaupun Saya Bukan Alih Psikologi Saya Sempat Mengajar Psikologi Agama Bahasa Bija Mengatakan Selama Manusia Belum Selesai Berurusan Dengan Pikiran Hidup Tidak 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 Pikiran Ibaratkan Apa Lebih Cepat Daripada Tatip Atau Kilap Itu Ada Dalam Tek kami Mencat Tidak Terima Tidak 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 dalam bahasa di kita, saya terjemahkan ada emosi ada kognisi ada intuisi, tapi ketika takaran ketiga emosinya tidak pas dengan kognisi rasa ada intuisi, sifat-sifat ilahiyah, maka jadilah manusia kresi emosi kognisi intuisi, kalau tidak bagus komposisinya bisa menjadi kresi beragama pun bukan religius kresi, buat religius kresi beragama yang gila nah seperti tadi pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan yang berbeda kalau saya boleh kenapa Anda tanya saya, kenapa tidak tanya Tuhan rahasia Tuhan itu luar biasa kita untuk diajak menghargai perbedaan melalui nilai-nilai pesanan yang ada sama dengan mahasiswa di kampus untuk apa Tuhan menciptakan alam berserta isi membuat Tuhan repot saya jawab tanya Bapakmu mengapa Bapakmu suka menciptakan kamu untuk menunjukkan dirinya ada makanya harus mengadakan padahal kan kenikmatnya cuma sedikit tapi kita menjawab untuk membesarkan anak apalagi nanti anaknya durhaka sama orang durhaya kalau saya tahu kalau begini tidak akan saya buat melahir ke muka bumi ini terlambat sudah bagaimana kalau ada merendahkan agama kita setiap penganut agama selalu menganggap agamanya paling benar wajar bahkan tidak terliterasi pun maka dibawa salah karena dia pelaku selama kita menjadi penikmat hidup kita akan tidak nikmat maka sekali-sekali jadilah pengaman siapa diri kita diamati yang mulai sahiru tadi introspek kalau pun mengalami hal yang demikian ada sesuatu yang salah something wrong Bapak Ibu saya juga besar di komunitas non-hidup waktu di Sulawesi saya di Buton ketemu dengan orang Buton hampir anak saya sebenarnya nama Ode itu kan La Ode Wa Ode begitu saya pindah kendari di sekitar saya banyak bugis saya di kandil agama mayoritas bugis dari Palopo semua maka setiap ada masalah di dalam transmigrasi ini paling paling klasik ini dimana masjid pura selalu berdekatan saudara muslim menjadmen solati jenazah ke masjid lewat di depan pura orang Bali itu bilang sebel loh itu orang Bali ketika pesta di pura buat pembacara potong babi kemudian asapnya naik jadi kontek ya maka disinilah butuh sebenarnya kedewasaan kita beragama kalau anak-anak suka nambah kalau dewasa sudah wise jadi jaksana ya tetapi bagi yang ingin memuangkan politik kita justru yang anak-anak ini dipermainkan yang tingkat atas aman-aman saja senyum-senyum karena kita hanya bersifat apa bersifat sempit di dalam beragama jadi itu yang bisa saya sampaikan secara langsung semua hidup karamatamium itu bukan berarti anda dilenahkan anda sebagai pendata tapi tamium artinya hati tidak bahwa dihormati anda sebab kalau bisa meratakan orang kita berbeda bagaimana mungkin tapi dalam hal ruang-ruang sosial ruang public yang sebut yang dos mustah tadi seperti misalnya ruang tamu disini kita kalau dianggap sama nanti kenapa ikut ngayang di pura kayangan tinggal kan berat ini saya di Sulawesi juga begitu dia ingin membangun desa adat di luar daerah saya bilang jangan teritorial kita disini ada saudara muslim bagaimana pertangga ini kalau ada yang meninggal bagi hidup yang wafat meninggal itu kan sebel namanya tidak boleh melakukan peribadatan beda dengan di muslim maka itu jangan hati-hati ada hal tertentu yang tidak boleh kita campuri jadi tamu disini adalah aditi yang disamakan dengan menghargai orang untuk melakukan peribadat tidak menyamar meratakan dengan kita banyak hal saya besar di pasar ketika hari nyepi ketemu jumatan gimana jalan juga saya di penogoro masjid anur jadi saya bergaulnya menghadap saudara dari etnis arab orang jawa orang lombok bahkan mayoritas itu seterogen bukan saya sama orang Bali saya didik disitu sebenarnya saya tidak dibesarkan dari sebuah kampung yang komohen jadi inilah malah kadang-kadang mohon maaf ini yang kasus istri setara Bali ketemu Bali lebih banyak ributnya karena ada kepentingan di dalamnya urusan kurut ribut lah sempesuk pengeluaran perturunan ribut lah jadi itulah ya jadi ini yang bisa saya tampilkan secara umum kita melalui proses pendewasa melalui filtrif sama dengan di Jawa sering dibedakan koordinasi yang selendra dengan Sanjaya itu bermusuhan sama enggak kalau memang bermusuhan enggak ada cani yang megah dua-dua itu paling-paling dihancurkan oleh pengam menurut dari Sanjaya yang itu atau kalau selendra yang pernah perambanan dihancurkan itu proses filgrim hijriah yatra di dalam mundur mulai dari candipawan dan dapur bagaimana dapur kita harus dihidupkan disini ada api nafsu naik dia ke mendut ada campuran kue yang akselerasi nanti baru borobudur barabudur api yang di atas bukan api amaran disini api pencerahan nanti baru dia parang itu pembebasan perambanan jadi itu sebuah perjalanan hijrah yang teras sebenarnya filgrim di dalam agama maka agama jawa dulu kan agama siwa buddha apa yang dimaksud filosofinya adalah widis tetapi pelepasannya adalah siwa mereka saling melengkapi mereka sekarang bagaimana MU ternyata berakselerasi buat seloroh dari kusik dengan dengan ada yang dia tambah gemuk apalagi di Bali gemuk ada raya di Bali kan gak pernah putus kalau dulu saya tinggal di Denpasar saudara bugis biasa saban galungan nyepi nanti idola ada kita dapat gulai kambing biasa mereka potong kambing jadi kan demikian kita kan sering mencari bahwa kita lebih dari yang lain urusan akhirat bukan urusan lebih di dunia ini tapi sejauh mana kita bisa menghargai yang lain kalau di itu dibilang advesta sarwaw tanam metri karuna cewa nirmamoni ramkara sama suka di kakusah tidaklah tidak membenci semua makhluk ini membenci makhluk berarti benci sama penciptanya berarti sama dengan apa melejengkan haditnya berarti kita tapi ada satu hal dimana bumi dipijak disana langit dicunjung kita harus menghormati bersama-sama sama dengan saya komunitas ini masa di komunitas muslim kita potong babi kan gak mungkin tuh aksiologinya gak kena buat pertenakan babi di kondisi berarti kita menghina bisa tidak saya apalah dulu waktu dikendali bukan mempelihara apa mempelihara kambing saya sediakan rumah itu 13 hari saya mempelihara kambing karena dari segi pendensial kan untung juga babi kan gak yang lo beli saya kira demikian ya saya gak berikan jawaban yang pasak karena ini bukan matematika tapi kita diajak masuk ke wilayah pemakaman kita gak bicara hitam dan putih urusan agama tapi kita bicara urusan apa kesetaraan kesepahaman ya saya kira demikian mulai dilengkapi lagi silahkan bus dur itu pernah ditanya bus kunci bahagia itu apa bus dur jawab jangan memikirkan apa yang kamu tidak tahu kemudian bus dur ditanya lagi Kalau yang diketahui, bagaimana Gus? Gunjung jawab Lah, kalau sudah tahu, buat apa dipikir? Jadi kalau gak tahu, gak usah dipikir Kalau gak tahu Jangan terlalu dipikir Kalau tahu, ya untuk apa dipikir? Makanya saya mencatat, orang itu sakit atau punya masalah Biasanya karena empat hal Satu, pola makan Dua, pola pikir Tiga, pola hidup Yang keempat, kebanyakan pola Dulu Debbie Corbuser itu sebelum masuk Islam Tak larang untuk masuk Islam Dia tanya begini sama saya Dia itu kan agamanya Nasrani, tapi gak pernah ke gereja Udah sekian lama Setiap Sabtu Minggu Saya WA dia waktu itu Bro, sana berangkat ke gereja Dia jawab Sorry bro, gereja gua, gereja negeri Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur Yo, cangkem monggu ya Berarti setelah WA Desember gak pernah ke gereja Orang tanggal merah Bagaimana dengan orang yang mengatakan semua agama itu benar Kamu setuju apa enggak? Saya jawab Itu benar, tapi masih koma, belum titik Kompleknya bagaimana? Semua agama itu benar bagi penganutnya Kalau semua agama itu benar titik Bahaya itu Tiap hari kita ganti agama dong Hari Senen Islam Selasa Kristen Rabu, Katolik Pemes, Hindu Jumat, Buda Sabtu, Kongucu Minggu, Darmo, Gandul Senen, Banduli, Mbah Darmo Ketika ditanya Kenapa kamu ganti agama Tahu semua agama Benar Enggak Makanya konsep Islam pun mengatakan Lagun dinukum Wali hati Yang Hindu silahkan kebura Yang Islam mayu kemecit Maka saya bilang Kadang-kadang kawan kita musim itu juga egois Contoh Orang beribadah di rumahnya sendiri berdoa Dalam rangka natalan di persekusi Alasannya tidak mendapat izin Pertanyaan saya sederhana Sejak kapan mau ketemu dengan Tuhannya Harus pakai izin Kan goblok Yang mengharuskan izin itu Pembuatan rumah ibadah Maka kemudian kita kenal Ada SKB 3 Menteri Kalau hanya orang Kayak teman kita Kristiani Di rumahnya sendiri Merayakan Natal berdoa kepada Tuhannya Sejak kapan membutuhkan izin? Saya itu malu Kalau pengajian dimana-mana Terpuluhan ribu orang Kadang-kadang nutup rumahnya orang Kristen Orang Hindu Orang Katolik Mereka fine Di tempat saya itu Kenapa kalau acara ulang tahun Saya buat konser Kajian kebangsaan Karena lingkungan saya Mudah mau di Katolik Banyak Mereka bantuin saya Saya pengajian Terpuluhan kami Kristiani Rayakanlah Natalmu dengan Sukacita dan bahagia Sebagaimana aku merayakan Idul Fitri Orang bilang Minta jadi Kristen Gara-gara mengucapkan Selamat Natal Siapa yang bilang 10 November Saya mengucapkan Selamat Hari Pahlawan Saya tidak jadi Avenger Saya mengucapkan Selamat Hari Ibu Saya tidak jadi Ibu Mengucapkan Hari Bayangkara Saya tidak jadi polisi Teman saya kemarin Jomblo Mengucapkan Selamat menikah Selamat menikah Tetap jomblo Tidak segampang itu Pak Edguso Kita tuh gampang-gampang Kayak saya cerama Di gereja Jakarta Utara Acara Peresmian gereja Battle Indonesia Saya cerama Blok-blok-blok-blok Ulang langsung Saya dibilang Miptah kafir Kenapa? Karena masuk tempat ibadah Agama orang lain Kalau Indikasi kekafiran itu Dengan masuk tempat Ibadah agama orang lain Berarti orang Indonesia Ini mayoritas kafir Kenapa? Karena sering masuk Candi Prambanan Dan berobudur Sudah membayar kafir Pulakan Bawa-bawa Saya langsung bilang Minta kafir Saya ajak Enggak masalah Sahadat lagi Selesai Agama itu solusi Bukan problem Artinya Kalau hidup Anda Bermasalah Hanya gara-gara agama Itu berarti Agama hadir Dia di otakmu Sebagai masalah Bukan sebagai solusi Betul? Betul Betul Setelah begini itu Tadi kamu bilang Kenapa Tuhan menciptakan Banyak agama Tuhan kelemang Tuhan itu satu Dalam al-Quran Dan akhir dunia Yang mau beriman Beriman Yang mau Jadi begini Tuhan Tidak Mengendaki Semua memenuhi agama yang sama Karena dia ingin memberi kebebasan kepada manusia Jadi Allah itu mademokratis Jangan apa Pilihan Pilihan Samanya kemudian hari ini Dalam selagi Kamu pakai putih Kamu pakai hitam Masa kamu bilang Bajuku lebih bagus Dibada baju kamu Tidak bisa Saya itu Kenapa saya suka hitam Ya karena hitam itu Lebih indah dibandingkan putih Buktinya apa? Tayuh larat lebih menyenangkan dibandingkan panggung Saya sering bilang Putih itu lebih hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih Buktinya apa? Kain kapan putih menakutkan Kain piswa memungkus kabah hitam tapi menyenangkan Tapi kalau kamu pakai hitam bantri beda ya supaya kapan gak kelihatan Jadi kalau kamu tanya kenapa kemudian Tuhan menciptakan banyak agama Manusia diberi kemampuan untuk memilih sesuai dengan urani dan pandangannya Kalau Tuhan mau menjadikan semua manusia sama Tentu manusia dari awal tidak akan diberi kemampuan untuk memilih dan memilih sesuatu yang beragama Makanya kenapa dalam beragama itu butuh kedewasaan Makanya saya bilang Obrolan di dalam kamar itu gak usah dibawa ke luar kamar Sekarang kan kita itu latang, apa-apa harus diposting gitu Betul? Betul Apa-apa diposting Kalau memang itu milihah dalam kamar kita ya sudah Kamu membicarakan Amalnya orang hidup amalnya Di dalam kamar kamu ya silahkan jangan dibawa ke luar kamar Sasa saja bagi saya Itu dia tuh orang hidup kok begitu Di dalam kamar saja itu Kalau itu seagama kamu gak ada masalah yang menjadi masalah ketika dibawa ke luar kamar Apalagi diposting, betul? Matah gitu Wah sekarang orang-orang orang tua aja masih punya medsus loh Saya tuh punya jamaah usianya 60 tahun Masih punya facebook Jam 11 malam bikin status Ada gak yang mau jadi imam bu? Makanya saya komentari Ada mbak siapa Gus? Israel Wilayah dalam kamar tuh ya sudah Di dalam kamar gak usah dibawa ke luar kamar Karena ya mohon maaf Itu gimana sih? Orang babi, orang babi, orang kris, orang hindu kok Sukanya makan babi buri Tes kriuk, macem-macem Islam itu Punya alasan tersendiri Tapi kemudian gak harus kamu sampaikan kepada mereka Kalau kamu perdebatkan Gua sak mudari gak akan ketemu Tapi saya itu selalu menghargai ya di Indonesia Orang yang jualan barang haram Tetapi mau mencantumkan keharaman Itu bagi saya lebih keren Makanya dulu kalau kalian masih ingat Saya juga lihat gara-gara apa Ada orang dipermasalahkan gara-gara Saya masak rendang dari babi Waktu itu saya bilang Sejak kapan rendang itu punya agama? Rendang itu kan jenis masakan Yang mau dimasak Daging sapi ya boleh Tambing boleh Nangka boleh Ayam boleh Babi ya boleh Makanya di Malaysia itu ada rendang babi Tapi dituliskan halal Saya lebih menghargai mereka Yang jualan barang haram Dengan mencantumkan keharamannya Daripada sembunyi-sembunyi Nyatanya orang di dalam sendiri juga aneh Tahu babi itu haram Tapi banyak yang makan Tapi sembunyi-sembunyi Kalian tahu babi itu mengandung apa? Cacing mitah Salah Babi itu tidak mengandung cacing mitah Tapi mengandung anaknya Mas anakmu Bagian orang Indonesia itu aneh Mas moderator Anehnya di mana? Orang Indonesia itu aneh Takut makanan haram Tapi tidak pernah takut dengan uang haram Kalau ada babi Haram Kalau uang korupsi Mau Kan bajingan Jadi Memang dibutuhkan Kedewasaan Itu saja Kedewasaan di dalam Beragam Nah gitu mas Gitu aja Yang dewasa dikit lagi Wadah silik Makanya saya itu seneng Pakai ilmu penyata silik Anak kecil itu Cepat berbengkar Tapi juga cepat Rucul Jadi kalau orang bilang Ah kamu seperti anak kecil Eh salah Anak kecil itu keren Lebih jujur Berantem Bla 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 Begitu sore hari ini Udah main barang Coba kan ke kitab Aduh Sekali punya masalah Seumur hidup ingat Terus Apalagi perempuan Perempuan itu ahli sejarah Sekali kamu punya salah Seumur hidup Gak akan pernah lupa Itulah perempuan itu Karena perempuan karakternya satu Kalau disakiti gak pernah lupa Kalau menyakiti gak pernah ingat Aduh Luar biasa Ini sayang waktu yang begitu Sudah malam Tentu ini Apa namanya Pencerahan insight yang begitu Luar biasa kepada kita Terkait dengan keberagaman Jadi hidupan kita dan Gus Mista Closing statement Mungkin dua menit Untuk Saya gak perlu closing Saya pengen selamat NKRI saja Ada yang bawa HP gak Biasanya semuanya dihidupkan Kita mencoba Semuanya HP-nya semuanya diangkat Coba Yang ngangkat pes HP Kantane Gus Minta Yang gak ngangkat Kantane Samsung Semuanya HP-nya diangkat Saya punya HP-nya Semuanya diangkat Air Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba